Halo Bapak Ibu Saudari Kembali lagi ke channel Youtube saya Di vlog baca Alkitab setiap hari Today kita akan baca di perjanjian baru Di kitab Lukas Pasal 5-8 Sebelum kita memulai kita mau berdoa dulu Tuhan sebentar kami akan membaca firmanmu Berkati kami Tuhan Terima kasih Amin Bapak Ibu kita akan mulai baca ya Di pasal 5 Lukas pasal 5 Penjala ikan menjadi penjala manusia Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Pelayan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Dan sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur Di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Jebedeus Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Yesus Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Disitu ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia dan memohon Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengolorkan tangannya Menjama orang itu dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya Yesus melarang orang itu Memberitahukannya kepada siapapun juga Dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Tetapi kabar tentang Yesus Makin jauh tersiar Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan Dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri Ketempat-tempat yang sunyi dan berdoa Orang lumpuh disembuhkan Pada suatu hari ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang farisi dan ahli taurat Duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa Di Galilea dan Judea Dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lalu datanglah beberapa orang Mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa Dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk Berhubung dengan banyaknya orang disitu Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah orang banyak Tepat di depan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara dosamu sudah diampuni Tetapi ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Berfikir dalam hatinya Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain dari pada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lemibunda mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang umpuh itu Kepadamu ku katakan bangunlah Angkatlah tempat tidurnya Dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya Dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah Semua orang itu terjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut katanya Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Lewi pemungu cukai mengikut Yesus Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungu cukai Yang bernama Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Dan Lewi mengatakan suatu perjamuan besar Untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar pemungu cukai Dan orang-orang lain Turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang Farisi dan alih-alih Taurat Bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus Katanya Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungu cukai Dan orang berdosa Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Hal berpuasa Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus Murid-murid Yesus Murid-murid Yesus Yohanes sering berpuasa Dan sembahyang Demikian juga murid-murid orang Farisi Tetapi murid-muridmu Makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai laki-laki Disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka Tetapi Akan datang waktunya Apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka Tidak seorang pun mengoyakkan secara kain dari baju yang baru Untuk menambalkannya pada baju yang tua Jika demikian yang baru itu juga akan koyak Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal Yang dikoyakkan dari yang baru itu Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru Kedalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian Anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu Dan anggur itu akan terbuang Dan kantong itu pun hancur Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin Minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata Anggur yang tua itu baik Lukas pasal 6 Murid-murid memetik gandum pada hari sabat Pada suatu hari sabat Ketika Yesus berjalan di ladang gandum Murid-muridnya memetik Bulir gandum dan memakannya Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya Tetapi beberapa orang farisi berkata Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Lalu Yesus menjawab mereka Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Dan mengambil roti sajian Lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya Padahal roti itu tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam Kata Yesus lagi kepada mereka Anak manusia adalah Tuhan Atas hari sabat Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Pada suatu hari sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat Lalu mengajar Disitu ada seorang yang mati tangan kanannya Alih-alih taurat dan orang-orang farisi Mengamatkan mati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat Supaya mereka dapat alasan Untuk mempersalahkan dia Tetapi ia mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu Bangunlah dan berdirilah di tengah Maka bangunlah orang itu dan berdiri Lalu Yesus berkata kepada mereka Aku bertanya kepada kamu Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya Sesudah itu ia memandang Keliling kepada mereka semua Lalu berkata kepada orang sakit itu Ulurkanlah tanganmu Orang itu berbuat demikian Dan sembuhlah tangannya Maka meluaplah amaran mereka Lalu mereka merunding Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus Yesus memanggil ke dua belas rasul Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa dan semalam malaman Ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka Dua belas orang yang disebut Ya rasul Simon yang juga diberingkan nama Petrus Dan Andrea saudara Simon Jakobus dan Yohannes Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas Jakobus anak Alpheus Dan Simon yang disebut Orang Jelot Judas anak Jakobus Dan Judas Iskariot Yang kemudian menjadi pengkhianat Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang Lalu ia turun dengan mereka Dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar Dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang Dari seluruh Judea Dan dari Jerusalem Dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roro jahat Beroleh kesembuhan Dan semua orang banyak itu Berusaha menjama dia Karena ada kuasa yang keluar daripadanya Dan semua orang itu disembuhkannya Ucapan bahagia dan peringatan Lalu Yesus memandang murid-muridnya Dan berkata Berbahagialah hai kamu yang miskin Karena kamu lah yang mempunyai kerajaan Allah Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar Karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis Karena kamu akan tertawa Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang Membenci kamu Dan jika mereka memucilkan kamu Dan mencelak kamu Serta menolak namamu Sebagai sesuatu yang jahat Bersuka citalah pada waktu itu Dan bergembiralah Sebab sesungguhnya upamu besar di surga Karena secara demikian juga Dan emoyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu Kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang Karena kamu akan lapar Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa Karena kamu akan berduka cita dan menangis Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu Karena secara demikian juga Dan emoyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Kasihilah musuhmu Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengotok kamu Berdoalah bagi orang yang mencacik kamu Barang siapa menampar pipimu yang satu Berikanlah juga kepada ayah Pipimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil jubahmu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Dan Sebagai mana kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka Sebab jika lo kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jika lo kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang sangat tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu Terima kasih Dan terhadap orang-orang yang jahat Tidaklah kamu murah hati sama seperti bapakmu Adalah murah hati Hal menghakimi Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum Maka kamu pun tidak akan dihukum Ampunilah dan kamu akan diampuni Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka Dapatkah orang buta Menonton orang buta Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang Seorang murah tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya Akan sama dengan gurunya Mengapakah engkau melihat selumbar di mata-mata Di dalam mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu Pada balok yang di dalam matamu tidak engkau kelihat Hai orang munafik Keluarkanlah Dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Pohon dan buahnya Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggua Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan hatinya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat Mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat Karena yang diucapkan murutnya meluap dari hatinya Dua macam dasar Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Padahal kamu tidak berlaku Tidak melakukan apa yang aku katakan Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyakan Karena rumah itu kokoh dibangun Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah Dan pada dasar Ketika banjir melandainya rumah itu segera rumbuh Dan hebatlah kerusakannya Pasal tujuh Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak Masuklah ia ke Kapernaum Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba Yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit, keras dan hampir mati Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya Katanya Ia layak engkau tolong Sebab ia mengasihi bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Tuhan Di dalam rumahku Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi Katakan saja kesepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi Datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak Ia mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun diantara orang Israel Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatinya Allah hamba itu Allah sehat kembali Yesus membangkitkan anakmu dari Nain Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia Dan juga orang banyak menyertainya Berbondong-bondong Setelah ia dekat pintu gerbang kota Ada orang mati diusung Keluar Anak laki-laki Anak tunggal ibunya yang sudah janda Dan banyak orang-orang dari kota itu Menyertai janda itu Dan ketika Tuhan melihat janda itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasih Lalu ia berkata kepadanya Jangan menangis Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti Ia berkata Hai anak muda Aku berkata kepadamu Bangkitlah Maka bangunlah orang itu Dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya Semua orang itu ketakutan Dan mereka memuliakan Allah Sambil berkata Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita Dan Allah telah melawat umatnya Maka tersiarlah kabar tentang Yesus Di seluruh Judea Dan di seluruh daerah sekitarnya Yesus dan Yohanes pembaktis Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu Dari murid-muridnya Ia memanggil dua orang dari antaranya Dan menaruh mereka bertanya kepada Tuhan Engkaukah yang akan datang itu Atau haruskah kami mematikan seorang lain Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus Mereka berkata Yohanes pembaktis menyuruh kami bertanya kepadamu Engkaukah yang akan datang itu Atau haruskah kami menantikan seorang lain Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang Dari segala penyakit Dan penderitaan Dan dari roh-roh jahat Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta Dan Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu lihat dan kamu dengar Orang putak melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Setelah suruhan Yohanes itu pergi Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu Tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke Padanggorum Melihat mulu yang digoyangkan angin kian kemarin Atau untuk apakah kamu pergi Melihat orang yang berpakaian halus Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah Tempatnya di Istana Raja Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi Benar dan aku berkata kepadamu Bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Tihatlah aku menyuruh utusanku Mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu Di hadapanmu Aku berkata kepadamu Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak ada seorang pun yang lebih besar Daripada Yohanes Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah Lebih besar daripadanya Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya Termasuk para pemungu cukai Mengakui kebenaran Allah Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes Tetapi orang-orang Farisi dan alih-alih Taurat Menolak maksud Allah terhadap diri mereka Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Kata Yesus Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini Dan dengan apakah mereka itu sama Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan yang saling menyerukan Kami meniup seruling bagimu Tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kamu tidak menangis Karena Yohanes pembaptis datang Ia tidak makan roti dan tidak minum anggur Dan kamu berkata ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan kamu berkata lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai dan barang berdosa Dan orang berdosa Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa Seorang Farisi mengundang Yesus Untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang Farisi itu Lalu duduk makan Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal Sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli Walang berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi tentu ia tahu Siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Lalu Yesus berkata kepadanya Simon Ada yang hendak kukatakan kepadamu Salah Simon Katakanlah Guru Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang Pelepas uang Ya seorang berhutang 500 denar yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayar Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu Betul pendapatmu itu Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahnya Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata Dan menyakanya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak aku masuk Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak itu telah diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga ia berbuat kasih Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosa mau telah diampuni Dan mereka yang duduk makan bersama dia Berpikir dalam hati mereka Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Perempuan-perempuan yang melayani itu Yesus Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa Memberitakan Injil Kerajaan Allah Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia Dan juga beberapa orang Perempuan yang telah disembuhkan dari Roro jahat Atau berbagai penyakit Yaitu Maria yang disebut Magdalena Yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat Yohanes, istri Kusa, Kuja, Bedahara, Herodes Susana Dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu Dengan kekayaan mereka Perempamaan tentang seorang penabur Ketika orang banyak berbondong-bondong datang Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota Menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Dan setelah tumbuh ia menjadi kering Karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah Jatuh di tengah semak duri Dan semak itu tumbuh bersama-sama Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat Setelah berkata demikian Yesus berseru Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar Lekal ia mendengar Murid-muridnya bertanya kepadanya Apa maksudnya Apa maksud perumpamaan itu Lalu ia menjawab kepadamu Diberi karunia untuk mengetahui Rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang lain Hal itu dibetakan Dalam perumpamaan Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Inilah arti perumpamaan itu Benih itu ialah firman Allah Yang jatuh di pinggir jalan itu Ialah orang yang telah mendengarnya Kemudian datanglah iblis Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu Ialah orang Yang setelah mendengar firman itu Menerimanya dengan gembira Tapi mereka itu tidak berakar Mereka percaya sebentar saja Dan dalam masa pencobaan mereka murta Yang jatuh dalam semak duri Ialah orang yang telah mendengar firman itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran Dan kekayaan Dan kenikmatan hidup Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang Yang jatuh di tanah yang baik itu Ialah orang yang setelah mendengar firman itu Menyimpannya dalam hati yang baik Dan mengeluarkan buah dalam ketakunan Perumpamaan tentang pelita Tidak ada orang yang menyalahkan pelita Lalu menutupinya dengan tembayan Atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia Supaya semua orang Yang masuk ke dalam Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah Dapat melihat cahayanya Sebab tidak ada sesuatu yang tersemunyi Yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia Yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu perhatikanlah Cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang ia anggap ada padanya Yesus dan anak saudaranya Ibu dan saudara-saudara Yesus Datang kepadanya Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia Karena orang banyak Orang memberitahukan kepadanya Ibumu dan saudara-saudaramu Ada di luar Dan ingin bertemu dengan engkau Tetapi ia menjawab mereka Ibuku dan saudara-saudaraku Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan melakukannya Angin ribut diredakan Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan ia berkata kepada mereka Marilah kita bertolak Keseberang danau Lalu bertolaklah mereka Dan ketika mereka sedang berlayar Yesus tertidur Sekonyong-konyong Turunlah Taufan Ke danau Sehingga perahu itu Kemasukan air Dan mereka berada dalam bahaya Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia Katanya Guru-guru Kita binasa Ia pun bangun Lalu menghardik Angin dan air Yang mengamuk itu Dan angin dan air itu pun rendah Dan danau itu menjadi Reddeduh Lalu katanya kepada mereka Dimanakah kepercayaanmu Maka takutlah mereka Dan heran Lalu berkata seorang Kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga ia memberi perintah Kepada angin Dan air Dan mereka taat kepadanya Yesus mengusir roh jahat Dari orang Gerasa Lalu mendaratlah Yesus Dan murid-muridnya Di tanah Orang Gerasa Yang terletak Di seberang Galilea Setelah Yesus naik Ke darat Datanglah seorang laki-laki Dari kota itu Menemui dia Orang itu dirasuki Oleh setan-setan Dan sudah lama Tidak berpakaian Dan tidak tinggal Dalam rumah Tetapi dalam perkuburan Tetapi dalam perkuburan Takut Ketika ia melihat Yesus Ia berteriak Lalu tersungkur Di hadapan Dan berkata Dengan suara keras Apa urusanmu Dengan aku Hei Yesus Anak Allah yang mati Aku memohon Kepadamu Supaya engkau Jangan menyiksa aku Ia berkata demikian Sebab Yesus Memerintahkan roh jahat Itu keluar dari orang itu Karena sering roh itu Menyeret-nyeret dia Maka untuk menjaganya Ia dirantai Dan dibelenggu Tetapi Ia memutuskan Segala pengikat itu Dan ia Dihalau oleh setan itu Ketempat-tempat Yang sunyi Dan Yesus Bertanya Kepadanya Siapakah nama Menjawabnya Legion Karena ia Kerasukan banyak setan Lalu Setan-setan itu Memohon kepada Yesus Supaya ia Jangan memerintahkan Mereka masuk ke dalam Jarang maut Adalah disana Sejumlah besar babi Sedang mencari makan Di lereng gunung Lalu setan-setan itu Meminta kepada Yesus Supaya ia Memperkenankan Mereka Memasuki nabi-nabi itu Yesus Mengabulkan Permintaan mereka Lalu Keluarlah Setan-setan itu Dari orang itu Dan Memasuki Babi-babi itu Kawanan babi itu Terjun dari tepi Curang ke dalam Danau Lalu mati Lemas Setelah penjaga-penjaga Babi itu Melihat apa yang Telah terjadi Mereka lari Lalu menceritakan Hal itu Di kota Dan di kampung-kampung Sekitarnya Dan keluarlah Orang-orang Untuk melihat Apa yang telah Terjadi Mereka datang Kepada Yesus Dan mereka Menjumpai orang Yang telah Ditinggalkan Setan-setan itu Duduk di kaki Yesus Ia telah Berpakaian Dan sudah Waras Maka takutlah Mereka Orang-orang Yang telah Melihat sendiri Hal itu Memberitahukan Kepada mereka Bagaimana Orang yang Dirasuk Setan itu Telah Diselamatkan Lalu Seluruh Penduduk Daerah Gerasa Meminta Kepada Yesus Supaya Ia meninggalkan Mereka Sebab Mereka Sangat Ketakutan Maka Naiklah Ia ke Dalam Perahu Lalu Berlayar Kembali Dan Orang Yang telah Ditinggalkan Setan-setan itu Meminta Supaya Ia diperkenankan Menyertainya Tetapi Yesus Menyuruh Dia pergi Katanya Pulanglah Ke rumahmu Dan ceritakanlah Segala sesuatu Yang telah Diperbuat Allah Atasmu Orang Itu pun Pergi Mengelilingi Seluruh Kota Dan Memberitahukan Segala Apa Yang telah Diperbuat Yesus Atas dirinya Yesus Membangkitkan Anak Yairus Dan Menyembuhkan Seorang Perempuan Yang sakit Pendarahan Ketika Yesus Kembali Orang Banyak Menyambut Dia Sebab Mereka Semua Menanti Nantikan Dia Maka Datanglah Seorang Yang bernama Yairus Ia adalah Kepala Rumah Ibadat Sambil Tersungkur Di depan Kaki Yesus Ia Memohon Kepadanya Supaya Yesus Datang Ke rumah Karena Anaknya Perempuan Yang satu Satunya Yang berumur Kira-kira 12 tahun Hampir Mati Dalam Perjalanan Kesitu Yesus Didasak Orang Banyak Adalah Seorang Perempuan Yang sudah 12 tahun Menderita Pendarahan Dan Yang tidak Berhasil Disembuhkan Oleh Siapapun Ia Maju Mendekati Yesus Dari Belakang Dan Menjama Jumbai Jumbainya Dan Seketika Itu Juga Berhentilah Pendarahannya Lalu Kata Yesus Siapa Menjama Aku Dan Karena Tidak Guru Orang Banyak Mengerumuni Dan Mendesak Engkau Tetapi Yesus Berkata Ada Seorang Yang Menjama Aku Sebab Aku Merasa Ada Kuasa Keluar Dari Diriku Ketika Perempuan Itu Melihat Bahwa Perbuatannya Itu Ketahuan Ia Datang Dengan Gemetar Tersungkur Di Depannya Dan Menceritara Kepada Orang Banyak Apa Sebabnya Ia Menjama Dia Dan Bahwa Ia Seketika Itu Menjadi Semu Maka Katanya Kepada Perempuan Itu Hei Anakku Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Ketika Yesus Masih Berbicara Datanglah Seorang Dari Keluarga Kepala Rumah Ibadat Itu Dan Berkata Anakmu Sudah Mati Jangan Lagi Engkau Menyusah Menyusahkan Guru Tetapi Yesus Mendengarnya Dan Berkata Kepada Yairus Jangan Takut Percaya Saja Dan Anakmu Selamat Setibanya Di Rumah Yairus Yesus Tidak Memperbolehkan Seorang Pun Ikut Masuk Dengan Dia Kecuali Petrus Yohanes Dan Yakobus Dan Ayah Anak Itu Serta Ibunya Semua Orang Menangis Dan Meratapi Anak Itu Akan Tetapi Yesus Berkata Jangan Menangis Dia Tidak Mati Tetapi Tidur Mereka Menertawakan Dia Karena Mereka Tahu Bahwa Anak Itu Telah Mati Lalu Yesus Memegang Tangan Anak Itu Dan Berseru Katanya Hai Anak Bangunlah Maka Kembalilah Roh Anak Itu Dan Seketika Itu Juga Ia Bangkit Berdiri Lalu Yesus Menyuruh Mereka Memberi Anak Itu Makan Dan Tak Juk Orang Tua Anak Itu Tetapi Yesus Melarang Mereka Memberitahukan Kepada Siapapun Juga Apa Yang Terjadi Itu Amin Kita Mau Tetap Tua Tuhan Terima kasih Buat Firman Ini Tuhan Kami Mau Tuhan Seperti Seorang Perempuan Yang Pendarahan Ini Tuhan Dia Begitu Berharap Kepada Engkau Tuhan Di Dalam Segala Hidup Kami Biarlah Kami Memiliki Hati Yang Begitu Berharap Kepada Engkau Tuhan Yang Selalu Mengharapkan Engkau Dan Mengandalkan Engkau Tuhan Di Dalam Segala Ujian Cobaan Dan Perkara Besar Atau Perkara Kecil Agar Kami Terus Mengandalkan Engkau Tuhan Berjalan Bersama Engkau Bukan Dengan Jalan Kami Sendiri Tetapi Kami Mengikuti Apa Yang Alur Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kami Bahwa Kami Mengikuti Apa Yang Telah Kau Izinkan Dalam Setiap Kehidupan Kami Dan Juga Tuhan Biarlah Kami Terus Mendekat Kepadamu Lebih Dekat Lagi Tuhan Sehingga Kami Memiliki Hati Yang Percaya Kepadamu Tuhan Bukan Setengah Setengah Terima Kasih Tuhan Amin Amin Bapak Ibu Saudari Terima Kasih Sudah Mampir Ke Channel Baca Alkitab Tuhan Yesus Memberkati